Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya perlu sampaikan kepada masyarakat juga Dan terutama ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua Khususnya pada pemerintahan kita Saya sekitar setengah sembilan Membawa anak saya berobat Karena ada geluhan di mata Saya ikut prosedurnya Saya siapkan Saya ambil nomor antrian Saya siapkan kartu KISnya Di Indonesia Sehat Saya daftarkan Dan ternyata saya bayar Saya bayar Rp15.000 Saya tanya Kenapa saya bayar? Itu kan KIS Iya Pak Tapi pas KIS Bapak tertulis disini Di Puskes Mas Tanjung Emas Ya memang kebetulan istri saya berdinas di Puskes Mas Tanjung Emas Karena saya tidak mau membahas lebih jauh Karena saya mau orang sakit Saya ingin cepat dilayani Tidak saya bayar Tapi ini catatan saya Apa memang betul perdanyaan yang mengatakan Seperti itu Kalau KIS kita ternyata di Puskes Mas Tanjung Emas Masuk ke Puskes Mas Tanjung Emas Kita mesti bayar lagi Jadi kan ini Mesti kita tanyakan Pada saat itu saya tidak bertanya Habis dapat Ditanyakan keluhan anak siapa Saya sampaikan Saya sampaikan ada keluhan mereka Tidak ada masalah macam Sudah sekitar dua hari Saya nunggu Nunggu ini Saya nunggu lama Nunggu lama ini yang nyakitin itu Yang buat kita kesal itu ada Jadi menunggu Bahasanya Dokternya tidak ada Kita nunggu tapi dokternya tidak ada Saya tetap berusaha untuk sabar Menenangkan diri Karena saya biasanya dengan hal-hal demikian Tentu saya sering protes Protes dalam artinya untuk mengkritisi Agar kedepannya lebih baik Jadi catatannya Saya tidak berusaha untuk mendiskreditkan seseorang Saya tidak sedang berusaha untuk menyerang Puskes Mas Muzik Tapi ini bagian dari kontrol sosial kita Sebagai masyarakat mengenai pelayan Kita ini Kita ini Pergi berobat ke situ Kan karena juga perintah undang-undang juga Kita diberi KIS Istri saya pegawai negeri KIS Bayar loh Bayar Dipotong gaji tiap bulan Ada BPJS mandiri Bayar lagi Mungkin Puskesnya di Bungus Duk Kabung Ada memang kartu Indonesia Sehat ini untuk masyarakat miskin 25 ribu penduduk di Bungus Duk Kabung ini Kalau sakit memang berobatnya ke situ Kalau kita punya uang Masyarakat ini punya uang Kalau untuk kesehatan ini gak pernah pikirin uangnya berapa Tapi karena keadaan seperti ini Kami berobat ternyata kami dapat pelayanan seperti itu Yang saya protes itu itu Harusnya Jadi langkahnya yang menurut saya tadi yang saya sampaikan itu apa Saya memang tadi bicara keras dan tegas Bukan bicara kasar Tidak ada sedikit pengkata-kata kasar dan cuplikan video itu Saya betul-betul keras dan tegas mengenai bagaimana pelayanan Karena kita tahu Puskesmas itu Bagian utama ketahanan kesehatan masyarakat Makanya dimulai dari sini Ini harus memberikan pelayanan paripurna Karena kalau seandainya ada persoalan Kekurangan dokter Kekurangan perawat Atau segala macam Ini yang akan kita komunikasikan ke pemerintah Yang saya minta tadi cuman apa Saya minta kalau memang dokter gak ada di tempat Sampaikan melalui media Melalui corong Kan ada tuanya Sampaikan Kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan Puskesmas pada saat ini Mungkin kita ada keterlambatan Kenapa dokter kita kurang Sekarang ada program vaksinasi atau segala macam Kalau kita masyarakat kan sebenarnya gak menerima alasan itu Yang penting kita datang berobat Ayo Karena kita bayar juga loh Kalau kita akan bertengkar Ini yang saya sampaikan Ternyata dijawab dengan nada-nada yang tidak baik Kami masyarakat ini mengeluh karena apa Kemana kami mengadu lagi Kemana gak berobat Tentu kapuskesmas sakit tanpa aw Nah ingin mendapatkan pelayanan yang baik Itu Cuman itu Nah itu Jadi Setelah itu juga Dari berapa hal yang saya impun dari masyarakat Itu ada persoalan yang ada di puskesmas Yang pertama Ini contohnya Kita datang berobat Daftar Dapat nomor antian Kasih KIS atau BPJS Mendiri atau pun segala macam Kita nunggu Nunggu untuk diperiksa Dipanggil namanya Melalui corong itu Dipanggil nama Periksa tensi Atau suhu badan Atau demam Dan kita ngantri lagi Nanti tunggu dokter lagi Kalau menurut kami Setelah dipanggil nama itu Diperiksa Di Cek tensinya Suhu badannya Diperiksa Langsung konsultasi ke dokter Diresepkan Biar kami lama nunggu obat Biar kami lama nunggu di apa Di apotik Daripada kita lama nunggu diperiksa Kalau kita lama nunggu di apotik Kita bisa titip Ke anak Atau ke siapapun Ke tukang ojek Kita bisa pulang Setelah Ini enggak Kita nunggu dokter dulu Harusnya kalau Layanan masuk jam kerja Kayaknya berlapan Harus buka Layanan Ini enggak Jadi ini Yang kami Yang kami Coba untuk kritisi Jadi ke depan Ini adalah evaluasi Bagi kita Saya kepada pemerintah Menyampaikan Saya Hendro Damunci Menyampaikan kepada Meluntang selaku Masyarakat Ini perlu kita evaluasi Sekali lagi Puska Mas Belum masuk kabung Pelayanannya Perlu kita evaluasi Untuk apa? Untuk ke arah yang lebih baik Tidak ada maksud Apapun bagi kami Masyarakat Untuk coba Memperburuk keadaan tidak Jadi sekali lagi Saya mohon maaf Keadaan seperti tadi Adalah bagian kontrol Kita sebagai masyarakat Untuk perbaikan Kedepannya Itu Kalau kita himpun Semua pengaduan masyarakat Tentang layanan Puska Mas Wah Makin banyak lagi Tapi kita tidak berusaha Untuk menciptakan polonik Saya sampaikan melalui media ini Saya sampaikan Supaya didengar oleh pemerintah Ini Mesti menjadi Perhatian kita Untuk kita evaluasi Ke arah yang lebih baik Ini Jadi sekali lagi Saya mohon maaf Dan mudah-mudahan Kedepan kita lebih bersama lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!